Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jika suatu hari di sebuah rumah di desa, hiduplah seorang laki-laki bekerja sebagai nelayan yang mempunyai dua ekor kucing di rumahnya, yaitu kucing hitam dan kucing putih Hei kucing putih, apakah kau tidak lapar? Tentu saja aku lapar, tapi lelaki itu masih belum memberi kita makanan, jadi kita tunggu saja kucing hitam Kucing putih dengan sabar Ah, mau sampai kapan kita menunggu? Jika begini terus, kita bisa mati kelaparan kucing putih Di sore hari, lelaki pemilik rumah itu pun datang dan membawa satu ikan segar masuk tangkapannya Suara kucing putih dan kucing hitam bersautan meminta makanan, tetapi lelaki itu mengabaikan kerangan si kucing Ah, sungguh menyebarkan lelaki itu kucing Hei kucing putih, kenapa kamu diam saja tidak mendapatkan makanan? Kita bisa mencari makanan di luar kucing hitam Kucing hitam pun tidak mau mengikuti ucapan si kucing putih Tidak kucing putih, aku tidak mau mencari makan di luar, aku malas Aku akan mengambilkan segar yang lagi dibawa oleh lelaki itu untuk aku makan Jawabnya sangat marah Beberapa jam kemudian, si kucing hitam membawa ikan bandeng dengan menggigitnya Si kucing putih yang melihatnya pun terheran-heran dan mendekati kucing hitam Ya Tuhan, apakah ikan itu hasil curian? Kenapa kamu kami banyak yang mencuri? Kenapa kamu nyekat mencuri ikan itu kucing hitam? Kucing hitam yang mendengar suara kucing putih pun menjawab dengan nada marah Ah, jangan banyak bicara kamu kucing putih Jika kita bisa mendapatkan makanan dengan gampang Kenapa kita harus mencari di luar? Jangan jadi kucing yang menyebalkan Kucing putih pun merasa senang, tak senang dengan ucapan kucing hitam Aku tidak akan mencuri sepertimu kucing hitam Buluku putih bersih, jadi aku akan menjadi kucing yang baik dan suci seperti warna tubuhku Tiba-tiba, lelaki itu pun terbangun dari tidur malamnya Karena kelaparan Teringat bahwa dia mempunyai ikan segar Dia langsung berjalan menuju dapur untuk dimasak dan dimakan Karena hanya tinggal ikan itu saja persediaan makannya Tetapi, ikan itu tiba-tiba menghilang Laki-laki itu mencari ikan yang ditangkapnya Loh, dimana ikanku? Dimana ikan bandeng yang aku tangkap tadi? Apa ikanku telah dicuri oleh para kucing? Lelaki itu murga karena kelaparan dan ikan satu-satunya hasil tangkapannya hilang Tetapi, lelaki itu membawa kayu besar dengan wajah memerah mencari si kucing berada Para kucing yang sedang bertengkar itu pun kaget melihat yang sedang berjalan ke arahnya Dengan wajah yang sangat merah dan membawa kayu yang besar Kucing pun langsung lari melompat ke sana kemari demi menghindari akukan lelaki itu Lelaki itu berlarian mengejar para kucing Maling, maling Dasar kucing maling Kalian sudah mengambil ikanku yang sudah susah payah aku dapatkan Ia berhenti dengan nafasnya yang tersenggal-senggal Karena sedih karena ikannya telah hilang Kucing putih sudah berlari dan mendapatkan tempat yang aman Tiba-tiba, lelaki itu melihat kucing hitam dari kejauhan yang berada di luar rumahnya Dengan memakan hasil ikan curiannya Lelaki itu pun mengendap-endap dan menangkap kucing hitam Hahaha, akhirnya tertangkap juga kamu kucing pencuri Kucing hitam yang merasa ketakutan langsung mencakar-cakar lelaki itu Kucing hitam pun berlari dan melompat-lompat di atap rumah lelaki itu Karena keadaan yang sangat gelap Kucing hitam pun akhirnya terpleset dan terjatuh bersung Selesai Nah, pesannya dari cerita kaum Lepo ini adalah Supaya kita jangan memilih orang lain Apalagi yang dimiliki orang lain itu adalah seorang pekarga Karena kita kan tidak tahu seberapa usaha orang itu mencari terdapatkan barang pekarga Nah, kakak mau tanya Tadi yang bawa ikan dari lelaki itu siapa ya? Tadi yang nangkep ikan siapa ya? Yang pegang ikan tadi siapa? Kucing atau lelaki? Kucing atau lelaki? Kucing yang baik tadi Yang warnanya apa ya? Di sini Di sini Kita tidak harus Mampu ketika Yang dapat Terima kasih sub indo by broth3rmax